DPR RI mengapresiasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan semakin mudahnya akses pendidikan kepada anak-anak di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Ditemui di sela-sela silaturami kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 fraksi Partai Golkar yang mengusung tema optimisme menatap masa depan di ruang GBHN Nusantara V DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 10 DPR Marlinda Irwanti di bidang pendidikan, kemajuan dapat dilihat dari semakin mudahnya akses pendidikan yang diberikan kepada anak-anak di daerah 3T, serta keleluasaan yang diberikan pemerintah kepada sejumlah SMK untuk menjadi sekolah vokasi yang menghasilkan pemuda-pemudi siap kerja di beberapa daerah di Indonesia. Di Ambon, kemudian sampai ke Sulawesi, dan ternyata sekolah-sekolah vokasi di Indonesia sekarang menjadi sekolah favorit. Kenapa? Karena mereka bisa langsung kerja. Jadi mereka punya link and match. Jadi sekolahan bekerja sama dengan industri, kemudian mereka bisa langsung bekerja. Marlinda Irwanti menambahkan, di bidang kebudayaan, DPR dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan pada kebudayaan lokal dari derasnya serangan budaya luar dan radikalisme, serta memberikan ruang kepada budaya lokal untuk berkembang dan menjadi salah satu pilar pembangunan nasional. Budaya-budaya lokal di Indonesia bisa menjadi kekuatan, karena Indonesia sekarang ini kuat luar biasa dan sulit untuk ditantang dengan berbagai macam terorisme dan radikalisme karena kebudayaannya yang luar biasa, lokal wisdomnya sangat kuat.